Polres Kota Pematang Siantar menggelar acara pelepasan personil Polres Pematang Siantar yang sudah memasuki masa purna bakti serta kampanye anti-hoaks dan pemilu damai 2019. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan. Selain diikuti oleh para personil Polres Pematang Siantar, kampanye ini juga turut melibatkan ratusan penarik beca pimpinan Erizal Ginting. Aksi kampanye anti-hoaks dan kampanye damai tersebut digelar dengan mengeliling Kota Pematang Siantar dan berakhir di Mapolres Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan menuturkan serangkaian kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Presiden Bums Beca BSA Erizal Ginting untuk ikut mensosialisasikan kegiatan Pilpres dan Pilek Damai tahun 2019 anti-hoaks sehingga PAWE dilakukan guna memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat. Pertama, kegiatan dalam rangka wisuda purna bakti bagi anggota Polri, baik Polri Ramo Pembintara yang memasuki masa pensiun. Sehingga kita kegiatan ini memberikan arti buat mereka siap untuk menerima masa-masa setelah pensiun dan tetap berbakti kepada anusaha dan bangsa walaupun melewati jalur yang berbeda melalui kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Pak Erizal Ginting selaku Presiden Bums yaitu Beca BSA yang ada di kota Pematang Siantar untuk ikut mensosialisasikan kegiatan Pilpres dan Pilek Damai tahun 2019 anti-hoaks dan lain sebagainya. Sehingga PAWE yang kami harapkan ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mencerna kembali semua berita-berita mana yang benar dan mana yang tidak atau bersifat hoaks sehingga masyarakat bisa tidak resah, tidak merasa terganggu keamanannya dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Ini baru-baru ini kita dengar hoak bagaimana kita harus menelah hoak yang seperti kata Pak Polres ini dibutuhkan sebenarnya kesadaran tinggi dari kita, kesadaran dari masyarakat bahwa semua itu harus sesuai dengan prosedur. Andai kata kita mendengar kita tanya kepada instansi yang terkait Baru kita bisa berbicara, baru kita bisa mengambil kesimpulan Bukan langsung kita main hakim sendiri atau memutuskan sendiri Yang terjadi adalah ada disintegrasi Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!